Peringatan hari pahlawan selalu kental dengan jasa-jasa pejuang terdahulu. Pimpinan daerah Kabupaten Pati mengisinya lewat prosesi tabur bunga. Tradisi ini sudah dilakukan bertahun-tahun dimaksudkan agar perjuangan semua almarhum pada masa lalu dapat memumpuk pesan positif untuk diimplementasikan ketika menyongsong masa depan lebih baik. Kehadiran semua unsur di Kabupaten Pati diharapkan tidak gentar dalam mewujudkan mimpi-mimpi sejarah yang telah dirintis oleh para pejuang. Selain itu peran pemuda didorong tidak menjauhi norma serta nilai-nilai kebinekaan apalagi kondisi saat ini tengah darurat toleransi. Beruntung di Kabupaten Pati pimpinan daerah dan masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang mengarahkan pada perpecahan. Ditambah anak remaja di Kabupaten Pati mayoritas lebih mengedepankan prestasinya. Terbukti banyak warga asri Pati yang sudah bersinar dan mendapat posisi penting di kursi parlemen maupun pimpinan pemberantas kasus narkotika. Sehingga masyarakat Kabupaten Pati tetap menjaga eksistensinya untuk tetap berkarya dan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Memang setiap tanggal 10 November ini kan diperingati sebagai hari pahlawan. Ini sangat baik sekali dan menurut saya marilah kita teruskan cita-cita dan nilai-nilai apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan yang telah mendoa oleh kita. Yaitu dengan kemampuan kita, dengan profesi kita dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah inilah adalah nilai-nilai lehur yang patut kita lanjutkan karena saya pikir pahlawan-pahlawan kita menghendaki agar negara ini dibangun dengan baik, negara ini dikelola dengan baik dan kita lanjutkan apa yang menjadi cita-cita pahlawan yang kita peringati dalam setiap tanggal 10 November ini. Seluruh unsur, jadi saya pikir pahlawan ini adalah sudah memperjuangkan bangsa ini. Saya pikir dari semua generasi, baik kita sebagai birokrasi, baik kita sebagai tentara, baik sebagai polisi, baik sebagai wira usaha, sebagai pemuda, mari kita sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Saya rasa ini sangat baik karena ini untuk melihat, menengok bahwa momen yang ada di sini, pahlawan yang ada di sini telah gugur dan rela untuk mempertaruhkan jiwa raganya untuk bangsa Indonesia ini. Kerenanya, BMK Pati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga keakraban antar sesama dan membawa ideologi toleransi yang berdampak positif bagi perkembangan daerah. Sebelumnya, energi telah banyak terkuras pada Pilkada Serentak 2017 pada bulan Februari lalu. Namun, seusai itu, kondusivitas masyarakat Kabupaten Pati kembali ke tempatnya. Itulah salah satu gabaran bahwa masyarakat Kabupaten Pati ingin Kabupaten Pati semakin maju dan dikenal menghormati jasa para pahlawan. Yang kemudian menjadikan tradisi tabur bunga di makam pahlawan merupakan agenda wajib bagi pimpinan daerah Kabupaten Pati. Sebelum melakukan prosesi tabur bunga secara bersamaan, para pimpinan daerah Pati dan unsur TNI maupun Polri melaksanakan upacara kepahlawanan yang dipimpin Kepala Pengadilan Negeri Pati. Semua tampak khidmat dalam melaksunkan serangkaian agenda penting pada peringatan hari pahlawan yang jatuh pada hari Jumat. Wakil Bupati Pati Saiful Arifin yang menghadiri agenda tabur bunga berpesan kepada masyarakat untuk tetap memaknai hari pahlawan dimanapun dan kapanpun supaya daerah bahkan bangsa selalu dipandang positif oleh warga di seluruh dunia. Oksanur Rajai, Simpang Lema TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!